Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia unitnya buat Pak M Nasir di Tokopedia produknya SP Scanjet G4010 dan ini dilengkapi dengan klise ya, bapaknya kemarinan yang klise dan ini seperti di video saya sebelumnya saya kasih lihat dulu caranya ini klise, ini bisa dibuka ya semuanya ini holdernya, dan ini covernya waktu scan dokumen aja ini ditutup, kalau mau scan klise sudah ininya dibuka ini saiznya untuk flatbed ukurannya A4 ini kertas yang mau saya scan saya dipasen disini, di sudut kanan bagian atas kita tutup kita kembali ke aplikasinya ini setelah di install ya, aplikasinya tampilannya seperti ini kita ke settingan dulu ini pakenya saya dokumen feeder dokumen glass or feeder disini ya, pakenya ininya saya pakai 100 aja biar agak cepetan dikit buat ngetes doang ini mah silahkan nanti kalau mau pakai klise ini bisa 1200 ppi ya disini silahkan nanti disetting aja sendiri di oprek-oprek ini saya pakai subness untuk mempertajam gambarnya tinggal centang oke aja disitu ini udah yang barusan ya kita tinggal scan tampilannya nanti seperti ini ditunggu aja nanti dia akan nyekan sendiri untuk kelengkapan unitnya ini saya kasih copy CD driver kabel data juga adapter ya terus kabel powernya lengkap nanti tinggal pakai aja install pakai gitu stop lagi scan gambarnya tunggu sampai disini ada tulisan finish timbul nih ya nah ini udah timbul finishnya disini ini juga bisa di crop ataupun bisa di rotate ya ini rotatenya mau kemana gitu kan ke kanan atau ke kiri ini bisa tinggal diatur aja disini kan udah ada gambarnya full ya nanti saya bakalan nge crop nge crop di bagian ininya aja apa namanya di bagian fotonya aja gitu fotonya segini nih ini saya crop segini jadi hasil scannya nanti timbulnya segini ukurannya nggak full ya itu terserah nanti kalau mau full boleh ini saya klik finish disini ini ini ada username ini nggak usah di cancel aja ini di save nya nanti di dokumen saya lihat di dokumen oke kita lihat disini scan text nanti di dibuka aja nah ini ini yang barusan saya potong ya saya crop jadi segini ukurannya kalau udah di crop ya ini kalau udah di crop masih tetap jernih ini baru 100 ppi ya gitu kalau mau lebih detail bisa di 1200 oke ini gambarnya bagus kita kembali ke aplikasi aplikasinya disini untuk klise kita ubah menjadi negatif TMA ini bisa yang positif bisa udah berbentuk foto atau masih negatif atau masih klise kita centang disini udah gitu kita scan nantinya tapi saya cuma ngeliatin holdernya aja lampunya sampai nyala karena kalau pakai scan klise waktunya nggak muat ya lama nungguinnya gitu jadi saya hanya tes aja lampunya nanti bisa dicoba di rumah nanti klisenya ini bisa dibuka holdernya ini ke atas bisa dibuka ya nanti bisa dibuka boleh dioprekin aja dikepoin ntar biar gak jatuh sim salah bim dulu oke kita klik scan disini ya nanti lampunya harus nyala nah itu dia lampunya nyala berarti ini nanti kalau udah dipasangin klise optik yang di bawah ini bakalan bergerak ngikutin dari si klisenya nantinya oke ini karena gak ada klisenya mohon maaf saya gak bisa videoin oke sekian terima kasih buat Pak M. Nasir ya di Tokopedia Surabaya sekian terima kasih Assalamualaikum